Pemirsa mengisi hari libur di Hari Raya Idul Adha, para pelancong bisa berkunjung ke salah satu wahana permainan air yang ada di pantai Carita Pandeglang, Banten. Selain menikmati kolam air buatan, wisatawan juga bisa menikmati panorama keindahan pantai yang ada di pesisir Provinsi Banten tersebut. Permainan air masih menjadi tujuan utama para wisatawan lokal maupun luar daerah. Di saat memasuki hari ribur Hari Raya Idul Adha, sejumlah lokasi wisata pantai yang ada di pantai Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten selalu ramai dikunjungi wisatawan. Beberapa wisatawan mengaku mengetahui wahana wisata Coconut Island dari beberapa media sosial. Sebagai wahana yang baru, tempat ini menyediakan beberapa fasilitas pemandian air buatan dan wahana pantai seperti banana boat, jet ski, dan lain-lain. Harga tiket yang terjangkau dengan permainan air yang banyak, membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Selain menghadirkan tempat wisata, di tempat ini juga dijadikan tempat ekoturism dan edutainment. Para pengunjung diberikan pemahaman tentang tanaman kelapa dan manfaatnya untuk manusia. Serta memberikan sarana yang aman dan nyaman bagi para turis asing yang sering menghabiskan waktu di pantai. Setiap akhir pekan dan libur hari besar seperti saat ini, wahana seluas 10 hektare ini akan selalu dikunjungi wisatawan. Biasanya, para pengunjung akan membawa serta sanak keluarga mereka untuk berwisata ke pantai dan kolam air buatan. Dari Pandai Gelang Banten, Iskandar Nansution, MNC Media, memberitakan.